Cetak 2 gol lagi, penampilan Mahmoud Eid menjanjikan dan digadang-gadang akan menjadi calon bintang baru Persebaya. Persebaya melakoni laga uji coba internal melawan tim junior mereka yang terdiri dari gabungan U18 dan U20. Pada laga itu dimenangkan oleh tim Persebaya senior. Mereka berhasil menang 4-1 dalam laga berdurasi 2x45 menit yang digelar di Stadion Gelora Buntomo, Surabaya, Jumat Sore, 31 Januari 2020. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, memainkan semua pemainnya. Dia ingin memantau komposisi skuadnya. Laga ini juga menjadi persiapan tim berguluk bagi Ujo, sebelum menjamu Sabah FA dalam uji coba di tempat yang sama, Sabtu, tanggal 8 Februari 2020. Pertandingan hari ini adalah laga pemanasan untuk uji coba sesungguhnya melawan Sabah FA. Jadi saya memainkan semua pemain. Sentuhan 1-2 juga sudah lumayan, tetapi masih banyak yang harus saya sempurnakan lagi. Lagipula lawan yang kami hadapi hari ini levelnya di bawah tim. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Tapi saya sampaikan pada pemain, untuk tetap serius dan mencoba semua yang sudah kami lakukan di latihan beberapa pekan ini, dan mengimplementasikan uji coba kali ini, ucap Aji. Salah satu pemain yang akhirnya diberi kesempatan bermain penuh adalah gelandang anyar berpaspor Palestina, Mahmoud Eid. Dalam pertandingan itu, Mahmoud Eid mendominasi dan tampak mencolok kepiawayannya dalam mengolah si kulit bundar. Pemain berusia 26 tahun itu sudah beradaptasi dengan tim dengan baik, dan hal itu dibuktikannya dengan menyumbangkan dua gol. Atas penampilan apiknya itu, tentu saja ini menjadi modal positif untuk persebaya Surabaya. Aji meyakini, Mahmoud Eid akan menjadi pemain yang bersinar dan di gadang dagang akan menjadi bintang untuk persebaya musim ini. Mahmoud saya mainkan full karena saya ingin dia cepat beradaptasi. Dia juga belum pernah bermain dengan tim secara penuh sejak bergabung, tutur Aji Santoso. Di sisi lain, dua stopper Mohamad Syaikuddin dan Arif Satria, merupakan dua pemain lain yang mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit. Keduanya tidak diganti karena stop pemain belakang baju ujil menipis, seiring aksennya tiga stopper lainnya, yakni Hansa Mungyama, Rizky Rido, dan Zubairu Garba. Untuk diketahui, Hansa Mungyama ini masih menjalani ibadah umro. Lalu pemain muda Rizky Rido mengikuti pemusatan latihan bersama Tinas Indonesia U19. Sedangkan back naturalisasi Zubairu Garba masih dalam tahap pemuluhan cedera hamstring yang diberitanya. Salam Satu Nyali, Wani Terima kasih telah menonton!